Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah, Alhamdulillah Hari ini kita kedatangan Tamu kita yang juga sebenarnya Tuhan rumah kita juga Yaitu Bapak Alit Jamaluddin Yang biasa dipanggil Gus Alit Padahal yang bersangkutan Kelahiran Jawa Barat Nanti kita tanya Kenapa harus Gus Alit? Kenapa tidak Kang Alit? Dalam obrolan ngopi Ngobrol pagi Bersama Mui TV Kota Bekasi Kita tunggu penjelasannya Bagaimana? Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jul Tadi disebut Gus Alit Ceritanya dari mana? Kan asalnya Katanya Garut Garut saya tahu panggilnya Akang Akang, Ceng Kenapa dipanggil Gus Alit? Dipanggil Gus Alit itu Karena saya di MUI ya Ada salah satu Kiai di MUI Kiai Asal Bekasi Kiai Jamalulail Beliau yang pertama kali panggil saya Gus Jadi setiap kali kita ketemu Ketemu di luar maupun di MUI Dalam rapat Beliau seringkali panggil saya Gus Sehingga yang lainnya juga panggil saya Gus Oh gitu Tapi enaknya panggil apa nih sekarang? Sekarang ya Gus Karena Di MUI atau Kang Kebang kalau di Bekasi Kang boleh Saya panggil Gus Alit aja lah ya Oh boleh Biasa kalau di MUI kan Gus Iya Sahabat MUI TV Gus Alit ini adalah caleg DPRD Kota Bekasi Dari Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB Nomor urut 1 Di Dapil 1 Daerah Pemilihan 1 Bekasi Selatan Bekasi Timur Iya kan? Betul Gus Alit Dapil 1 Meliputi Kecamatan Bekasi Timur Dan Bekasi Selatan Kenapa sih Kenapa Gus Alit tertarik ke PKB? Jadi caleg Jadi caleg bahan ya Ya Bang Jul Terima kasih Bang Jul Saya tertarik di PKB Memang Sejak dulu ya Selain juga memang Orang tua saya Yang sudah aktif di dunia politik Iya Dari Apa 98 Karena PKB ini Satu-satunya partai politik Yang memang dilahirkan dari Salah satu ormas terbesar di Indonesia Yaitu Nahdlatul Ulama Iya Jadi tahun 98 Para Kiai kita di PBNU Itu menerima Usulan dan aspirasi dari para Ulama sa Indonesia Untuk membentuk partai politik sebagai Wadah Perjuangan warga Nahdien Maka singkat cerita Disitu Pengurus PBNU Yang kala itu Yang terdiri dari Ra'i Suryah Dan Tanvidya PBNU Itu berinisiatif Menyelenggerakan rapat pleno Bang Jul Rapat pleno itu Rapat terbesar Tingkatannya itu terbesar Kedua setelah Muktamar Melalui rapat pleno Dilahirkanlah Atau disepakatilah Bahwa PBNU Menderikan Partai politik Yaitu partai kebangkitan bangsa Iya Jadi Apa namanya Melalui rapat pleno Yang dihadiri oleh Ra'i Suryah PBNU Dan Tanvidya Pada saat itu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Salah satunya Itu berinisiasi Merekomendasikan Bahwa Jembatan politik Keluarga NU Yaitu partai kebangkitan bangsa Pada tanggal 22 Juli 1998 Nah dari situ Karena Saya Terutama Apa Yang berlatar belakang Keluarga Nah diyin Mau tidak mau Dalam Apa namanya Politiknya Atau siasahnya itu Masuk PKB Sampai sekarang Sahabat Mui TV Gus Alit ini Termasuk Pria Enerjik Pria Enerjik Masih muda Kelahiran 1980 Ya Kali ini dia Berharap Dapat kursi DPRD Kota Bekasi Apa kiat-kiatnya Untuk dapat kursi DPRD Kota Bekasi Ya Makasih Bang Yul Tentunya Ya kiat-kiat Untuk Apa namanya Mendapatkan kursi Mendapatkan kursi Disini artinya Mendapat amanah Ya Dari Rakyat Atau warga Kota Bekasi Tentunya Yang pertama Dan utama itu Bagaimana kemudian Masyarakat Kota Bekasi Khususnya di Bekasi Timur Bekasi Selatan ini Bisa mengenal Sosok saya mungkin ya Nah Yang pertama bisa mengenal Sosok saya Dan saya juga Berinisiatif untuk Mengenal Lebih jauh Kaitan dengan Apa namanya Masyarakat di Kota Bekasi Khususnya Bekasi Timur Bekasi Selatan ini Karenanya ya Konsekuensinya Saya harus Seringkali bersilatu rohim Pada masyarakat ya Di Bekasi Timur Dan Bekasi Selatan Mutar Bersilatu rohim Kemudian ya Mengkonsolidasikan Perangkat partai Yang ada di Dua kecamatan ini Bagaimana kemudian Saya bisa Bersosialisasi Bersosialisasi Ini kan kita Dari tanggal 28 November Sudah Kampanye Betul Sudah turun kemana aja Gus Turun tentunya Ke masyarakat ya Di dua kecamatan itu Kalau di Bekasi Timur Khususnya di Bekasi Timur Karena kebetulan Saya tinggal di Wilayah Bekasi Timur Durenjaya Di Kelurahan Durenjaya Ya Sejauh ini Hampir setiap hari Ya kita turun Benyambangi Dari mulai tokoh-tokoh Masyarakat ya Kemudian Masyarakat umum Yang Yang disitu juga kan Ada RT RW Yang kemudian juga perlu Saya sambangi Selanjutnya Memperkenalkan saya Kepada warganya Jadi Intinya ya Bagaimana saya bisa Soan Bisa turun ke bawah Bersilaturahim Dengan masyarakat Agar Saya yang kemudian Akan Apa namanya Masyarakat berkenan Untuk memberikan amanahnya Kepada saya Sebagai Untuk mewakilinya Di JPRB Alhamdulillah Mantap Kemudian Gus kan Ini kita Paham betul Dari dulu Sampai sekarang Saya bilang Ya Ketika mau Melangkah ke Kursi DPRD Provinsi Bahkan KRI Ini Costnya cukup besar Loh Gus Apa Anda tidak takut Dengan Ongkos biaya Yang cukup besar Ini Ya Ya mungkin itu Persepsi ya Persepsi sebagian Apa Orang Kaitan bahwa Kalau kita Munyalek Untuk kemudian Kita ini Dilantik Menjadi Dewan Itu Kosnya luar biasa Betul Bang Jul Perlu dikatakan Bang Jul Artinya Satu Dalam dunia politik ini Kita berkarir di politik ini Yang pertama Tentunya Modal ya Nah modal disini Menurut saya Ada dua jenis Bang Jul Ya Modal kapital Dan modal sosial Ya Modal kapital Tadi Yang Bang Jul Pertanyakan Kaitan dengan biaya Atau kos Modal sosial Ini adalah Yang kedua Modal sosial Modal sosial ini Investasi sosial Kita lah Sejak lama Karena kebetulan Saya dari dulu Mengaktif Bang Jul Aktif Di Baik di Selagi mahasiswa Saya aktif Di Organisasi Ekstra Kampus Di PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Kemudian Selepas itu Melanjutkan karya organisasi Saya di Ansor Di GP Ansor Kemudian Selepas itu Saya diminta Untuk berkhidmat Di BCNU Sehingga Dalam Aktifitas Organisasi saya Sejak dulu Saya seringkali Bersentuhan Dengan masyarakat Dengan warga Dengan Tokoh masyarakat Apalagi Kebetulan Saya aktif Di NU Yang wadahnya Para ulama Para guru Para ustad Alhamdulillah Dengan Seringkali Saya bersentuhan Dengan beliau Beliau itu Ikut wanginya Ikut wanginya Artinya Saya dikenal Oleh Ya Sebagian besar Tokoh-tokoh masyarakat Yang ada Ya khususnya Bekasi Timur Nah itu Saya pandang Sebagai modal Sosial saya Artinya Anggaplah Apa namanya Ya Alhamdulillah Saya sudah Sudah kenal Dari Sebagian besar Tokoh-tokoh yang ada Yang kemudian Saya yakin Beliau-beliau akan Memperkenalkan juga Kepada masyarakat Artinya Itu modal Modal sosial saya Sebagian besar Kaitan dengan modal kapital Ya memang Kita tidak menutup mata Bahwa politik ini Juga membutuhkan biaya Ya Menyesuaikan saja Bang Jum Artinya Artinya sudah siap juga Dengan modal kapital tadi Ya siap lah Insya Allah siap Dengan Oke Sahabat MUI TV Yang ada Bahwa Gus Alit juga Sudah siap Dengan modal kapital Untuk Kekursi Dewan Artinya Sudah siap Dalam hal Apapun Ya Baik Sebelumnya Gus Alit Aktif Dimana saja ini Aktif Organisasi Organisasi Ya Ya selain hari ini Di MUI ya Bang Jul juga ya Saya juga di PCNU Bang Jul Sebagai Ya dipercaya Sebagai salah satu Wakil ketua Tankej Didang kaderisasi Kemudian yang sebelumnya Juga Apa namanya Di PCNU itu Juga pernah menjadi Salah satu wakil sekretaris Sebelumnya Sebelumnya Menjadi ketua Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Raya Manusia Atau LAKPESDAM NU Bang Jul Kemudian ya Sebelum Itu Ansor Di Banomnya Sebelum Ansor Saya di Selagi mahasiswa Di PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Kemudian Sebelumnya Ya aktif Di intrakampus juga Saya Salah satu pendiri Dari kelompok Studi Mulia Pratama STIE Mulia Pratama Oh itu Ya mengawali karir Organisasi Sejak SMA lah mungkin Sekarang perjalanan Sehari-hari apa Nah kebetulan Saya Sehari-hari Juga di Senayan Bang Jul Sebagai tenaga Ahli praksi Praksi PKB Karena kebetulan 2019 Kan saya Juga Nyalek Bang Jul Di Di Dapil yang sama Di Dapil yang sama Bekasi Timur Bekasi Selatan Tapi kala itu Ya barangkali Saya kurang optimal Untuk Artinya ini sudah Dua kali Dua kali Dua kali Kegagalan pertama Jadi Cermin Untuk Tidak terulang lagi Di Yang kedua ini Iya insya Allah Artinya yang pertama itu Luar biasa Pelajaran berharga Yang kemudian Ternyata emang Hikmahnya ini Ya menjadi evaluasi Yang terdahulu itu Anggaplah dulu itu Emang Jangkauan Silaturahim kita ini Politik kehadiran saya dulu itu Kurang Kan begitu Kira-kira Saya kurang bersilaturahim Dengan banyak warga Di Bekasi Timur Bekasi Selatan Tapi tetap Itu menjadi satu pelajaran Bagaimana kemudian hari ini Saya bisa Menutupi Apa yang menjadi kekurangan Di 2019 Bang Jul Kerja sehari-hari apa nih Sehari-hari saya di Tenaga Ahli Praksi Di Senayan ya Bang Jul Oh gitu Selepas Nyalek 2019 Saya diminta Oleh Tua Praksi Untuk membantu Para anggota DPR RI Di Praksi PKB Bang Jul Ya Baik Sahabat MUI TV Ternyata Gus Alit Juga adalah Tenaga Ahli DPR RI Dari Praksi PKB Ya Artinya Beliau ini Sudah Sudah bukan Barang baru lagi Bagi PKB Dan untuk Proses pencalegan Lantas Yang membuat Gus Alit Ingin duduk Di DPRD Apa sih target-target Yang mau Yang mau Dilaksanakan Nantinya Ya Bang Jul Itu mungkin Kaitan dengan Visi-misi Saya Iya Kaitannya dengan itu Saya buat Saya mempunyai Visi ini Bang Jul DPRD Kota Bekasi Yang Mensejahterakan Membahagiakan Warga Masyarakat Dan untuk Kenyamanan Kota Caranya Tentunya Melalui misi Misi yang Diejawantahkan Atau diimplementasikan Melalui Program Unggulan Caranya Tentunya Saya Apa namanya Berkomitmen Untuk Fokus pada Persoalan-persoalan Real Di masyarakat Kaitan Satu Misal Pendidikan Bang Jul Ya Pendidikan Di Kota Bekasi Ya Satu poin Saja Barangkali Alhamdulillah Pendidikan Di Kota Bekasi Untuk Jenjang SD SMP Ini Sudah gratis Kan Bang Jul Ya Tapi Sayangnya Selama Saya turun Ke masyarakat Itu Juga Masih Ada Masih Banyak Keluhan Kaitan Dengan Pendidikan Ini Keluhan Keluhan Dari masyarakat Misalnya Gratis Untuk SPP Dan lain sebagainya Tapi Untuk Yang baru Masuk Itu harus Bayar seragam Masih harus Bayar seragam Dan itu Nominalnya Juga Lumayan Untuk ukuran Masyarakat Menengah Kebawah Itu SD Negeri SD Negeri SMP Negeri Kemudian Belum lagi Kegiatan-kegiatan Oting Kelas Atau Belajar di luar Yang juga Membutuhkan Biaya Dan itu Dibebankan Kepada orang tua Kayak Masalah-masalah Begitu menjadi Persoalan Artinya Yang diinginkan Masyarakat Itu bagaimana Gratisnya Itu ya Segratis-gratisnya Tanpa ada lagi Biaya-biaya lagi Dan saya melihat Bahwa Mampu gak Kota Bekasi Kedepan Untuk Yang dipersepsikan Masyarakat Itu ya gratis Ya gratis Bahkan sebaliknya Gitu kan Apa sih tangkapan Gus Alit Mengenai Kutipan-kutipan SD SMP ini Hampir tiap tahun Ada saja kutipan Yang dilakukan mereka Contoh Saya dengar kemarin Ada Untuk yearbook Dikutip 350 ribu Per orang Kali sekian Kelas Satu juta Seratus juta Sekian Betul Ini kan Angka yang tidak kecil Iya Betul Bang Jul Artinya Itu bagian dari Persoalan Ternyata Gitu kan Apa namanya Masih banyak Yang harus Dievaluasi Dari Persoalan pendidikan Ini Contohnya tadi Yang saya sampaikan Dan yang kedua Bang Jul Sampaikan tadi Dan ini kita Mungkin perlu melihat Apakah Memang Dari Bos itu Tidak mencukupi Atau biaya Dari negara Atau pemerintah Itu tidak mencukupi Untuk mengkaper Kegiatan-kegiatan Semacam tadi Itu Atau bagaimana Tetapi Menurut saya Ini kan Perlu ada Goodwill Keberanian Khususnya Dari wakil rakyat Kemudian Betul-betul Secara efektif Mengalokasikan 20% pendidikan Itu Artinya Betul-betul Tersalurkan Dan menyentuh Kebutuhan Dasar pendidikan Masyarakat Khususnya Pada persoalan Biaya Contoh Bang Jul Di DKI Ada Kartu Jakarta Pintar Kalau tidak salah Nah itu Bukan hanya gratis Tapi justru Sebaliknya Masyarakat Diberikan Stimulan lagi Khususnya Yang tidak mampu Bagaimana Kemudian Negara Mengkaper Biaya-biaya Komplement Seperti Untuk seragam Untuk sepatu Tas Bahkan Disitu Katanya Ada Untuk Ongkosnya Kan Itu Karena Memang Ketersediaan Anggaran Yang Mencukupi Nah di Kota Bekasi Memang kita Perlu Melihat lagi Anggaran Kaitan Dengan Alokasi Pendidikan Ini Nah Katanya Sampai Anggaran APBD Kita Sudah Sampai 6 Triliun Bang Jul 6 Triliun Dan saya Pikir Ketika Pemerintah Bersama-sama Punya Goodwill Untuk Memperhatikan Sektor Pendidikan Saya Kira Mampu Kita Ini Untuk Gratis Gratis Yang Gak Ada Bayar-bayar Lagi Sambil Nanti Kita Melihat Buat Anggaran Yang Ada Tergantung Political Will Dan Goodwill Dari Pemerintah Saja Persoalan Baik Sahabat MUI TV Artinya Program Gratis Bagi Siswa SD Dan SMP Yang Akan Ditekankan Oleh Gus Alid Di Ketika Nanti Beliau Duduk Di Kursi Dewan Oke Gus Alid Kira-kira Ada Pesan Apa Yang Mau Disampaikan Sama Pemirsa MUI TV Ya Tapi Sedikit Saya Lanjutkan Kaitan Pendidikan Selain Tadi Masalah Biaya Yang Relatif Masih Memberatkan Masyarakat Bawa Juga Jangan Lupa Penting Bang Jol Kaitan Dengan Guru Gurunya Pengajaran Itu juga Harus Diperhatikan Terutama Masalah Kesejahteraan Karena Walaubagaimanapun Itu Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Guru Gurunya Juga Harus Diperhatikan Kesejahteraan Karirnya Terutama Ini Menjadi Penting Karena Walaubagaimanapun Pengajar Atau Guru Guru Itu Sedikit Banyak Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Kita Khususnya Kualitas Para Anak-anak Kita Kesejahteraannya Karirnya Gimana Caranya Kita Perhatikan Itu Untuk MUI TV Barangkali Yang Pertama Ya Politik Itu Penting Mungkin Sebagian Orang Menganggap Ada Persepsi Politik Itu Kotor Kejam Itu Mungkin Tidak Salah Tetapi Jangan Salah Juga Bahwa Politik Tergantung Siapa Yang Ada Di Dalamnya Siapa Yang Politisinya Politik Itu Suci Karena Apa Karena Yang Dibicarakan Itu Persoalan Pada Persoalan Kesejahteraan Masyarakat Atau Bagaimana Mensejahterakan Masyarakat Itu Persoalan Persoalan Masyarakat Pembelaan Pembelaan Terhadap Masyarakat Kecil Masyarakat Yang Belum Punyai Akses Yang Besar Terhadap Ekonomi Sosial Budaya Artinya Disitulah Kemudian Politisi Muncul Dan Membela Kependingan Kependingan Itu Dan Itu Kan Misi Suci Artinya Politik Ini Adalah Suci Yang Kemudian Yang Kedua Kenapa Harus Di PKB Bang Jul Karena Yang Pertama Tentunya PKB Ini Satu-satunya Partai Yang Dilahirkan Ormas Islam Terbesar Yang Yang Juga Mempunyai Ideologi Kebangsaan Yang Tidak Diragukan Lagi Ormas Terbesar Disini Bang Jul Tentunya Tau Ya Nadatul Lama Tetapi Jadi PKB Ini Dilahirkan Di NU Untuk Bangsa Tidak Sebatas Hanya Untuk Warga Nahdiin Atau NU Saja Tapi Untuk Warga Tapi Kan Gus Alit Di DPRD Kota Bekasi Dia Minim Kursi PKB Betul Sebelumnya Sekarang Kita Cuma Punya Satu Kursi Iya Ini Yang Kemudian Menjadi Motivasi Tantangan Kami Bagaimana Untuk Kemudian Punya Target Berapa Kursi Target Tidak Banyak Bang Jul Target Kita Tujuh Kursi Tujuh Kursi Tapi Daerah Pemilihannya Lima Daerah Pemilihan Lima Jadi Di mana Yang Unggul Dua Dapil Kita Dapet Dua Di Dapil Mana Yang Unggul Dua Insyaallah Sejauh ini Hasil Survei Dapil Satu Dapil Satu Dua Kursi Ada potensi Dua Kursi Kemudian Dapil Lima Bang Jul Ada potensi Dua Kursi Oke Jadi Sahabamu TV PKB Di Kali ini Targetnya Tujuh Kursi Suatu Hal yang Tidak Muluk Muluk Tetapi Butuh Perjuangan Ya Gus Karena Bayangkan Dari Satu Anggota Dewan Sekarang Targetnya Tujuh Tujuh Kursi Dua Dari Dapil Satu Dua Dari Dapil Lima Ada Peluang Juga Dapil Dapil Dua Bekasi Utara Medan Satria Ada potensi Artinya Oke Tujuh Kursi Minimal Artinya PKB Gus Alit Sangat Optimis Bisa Dapat Itu Semua Optimis Anoh Bang Jul Optimis Karena Apa Itu Realistis Karena Hari Ini Mohon Maaf Mesin Partai Sudah Kita Aktifkan Sudah Kita Masipkan Yang Sebelumnya Yang Sebelumnya Kita Akui Sampai Dengan 2019 Mesin Partai Kita Ini Tidak Jalan Tidak Jalan Oh Anggaplah Lemah Bang Jul Ya Karena Ya Faktor Artinya Ada Perubahan Dari Struktur Di Organisasi PKB Ada Perubahan Perubahan Seluruhan Perubahan Ya Apa Namanya Untuk Hari ini Yang ke Pengurusannya Berbeda Bang Jul Saya Saya Melakukan Penataan Struktur Termasuk Para Pengurusnya Yang Hampir 60% Anak Muda Semua Anak Muda Iya Yang Kita Ketahui 2024 Besok Ini Adalah Puncak Bonus Demografi Bang Jul Bagaimana Kemudian Mayoritas Pemilih Kita Ini Itu Adalah Anak Muda Dari Usia 17 Sampai 39 Tahun Sehingga Kita Memanfaatkan Situasi Itu Dengan Menempatkan Pengurus-pengurus Baik Di Tingkat Kota Maupun Kecamatan Sampai Ranting Itu Anak-anak Muda Bang Jul Hampir 60% Ya Paling Apa Namanya Yang 40 Keatas Itu Udah Di Jajaran Dewan Suro Tetap Ada Beliau-beliau Itu Bagian Dari Pejuang-pejuang PKB Di Kota Bekasi Sekitar 40% 60% Sisanya Itu Anak-muda Yang Punya Komitmen Yang Kerja Punya Komitmen Untuk Kerja Dan Berkomitmen Untuk Bicara Politik Ada Politik Kehadiran Mereka Harus Ada Di Tengah Masyarakat Ya Begitu Sahabat Bumi TV Bahwa Kader PKB Di Pilek 2024 Adalah Anak Muda Ini Ancaman Buat Partai Lain Tujuh Kadernya Disiapkan Masuk Ke Kursi Dewan Ya Betul kan Gu Salid Insyaallah Amin Amin Baik Silahkan Gu Salid Mungkin ada yang mau Dipesan-pesan terakhir Sebelum kita tutup acara ngopi kita Ya Bang Jul Terima kasih Bang Jul Pesan terakhir Bang Jul Iya Tapi mudah-mudahan Ini bukan yang terakhir Kita ngopi Bang Jul Kita bukan yang terakhir ngopi Ngopi jalan terus kita Oke Yang pertama itu tadi Politik itu penting Kemudian yang kedua Insyaallah berPKB itu berkah Ya Kemudian yang ketiga Jihad itu membela yang lemah Nah ini Itu Menurut saya Apa namanya Moto sekaligus Diksi yang barangkali Sempurna untuk saya Politik itu ibadah BerPKB itu berkah Jihad itu membela yang lemah Itu Bang Jul Promosi Ada pembela yang sama Oke oke Baik Untuk warga Kota Bekasi Terkhusus Khususnya yang ada di Kecamatan Bekasi Timur Dan Bekasi Selatan Apa namanya Perkenalkan saya Alit Jamaludin Calon anggota legislatif Dari Dapil 1 ya Jangan lupa 14 Februari 2024 Untuk Berpartisipasi Ke TPS Coblos Nomor 1 Partainya Kemudian Calegnya nomor 1 Alit Jamaludin Dari Dapil 1 Dan jangan lupa Capresnya juga nomor 1 Itu Itu Terima kasih Terima kasih Sahabat Muih TV Ngobrol pagi kita Bersama Gus Alit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alok 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 Terima kasih Terima kasih.